Gak ada recordnya Jadi mungkin Sebagai gantinya nanti saya akan Share slide saya Jadi recordnya Lupa belum saya record tadi Maaf ya Silahkan kalau ada Ada pertanyaan Kang Cecep apakah Tadi ngerecord Nerecord Alhamdulillah aman Makasih Kang Cecep Barat Allah Alhamdulillah Makasih Kang Cecep Karena sendirian jadi Kadang lupa Ya Alhamdulillah Alhamdulillah udah ada recordnya Nanti kalau udah ada Kita coba upload ya Nanti saya minta untuk Di cloud Penyimpanan zoomnya Mas format Excelnya Ini aja Mbak Windy Di screen Cuman simple Simple Cuman Gitu Apa Kolam Tadi udah screen Cuman simple kayak gitu Kalau di share ya cuman kayak gitu Gak ada yang spesial Gak ada rumus-rumus gitu Itu aja Oke Oke Dari Mas Adi Mas tadi cara mencari Salah satunya Lihat di Brande Apakah ada cara lain Cara lain adalah Cara ini ya Selipgram Mas Jadi kalau Mas Adi Punya Kenalan selipgram Cari aja Misal Kemudian di bawahnya Mas Adi Kemudian di bawahnya Ada Ada apa Ada Sub Komendasi akun Nah Pilihnya ya Non checklist biru Jadi kalau checklist biru Dia Jadi Bisa Ini ya Bisa Cari di ini ya Cari misalkan Saya kenal Selipram Yang udah Gede-gede Ini udah checklist biru Tinggal kita follow Kemudian kita follow Nah Kemudian Ini yang non checklist Teman-teman Cek aja Yang minim Harus kenal Satu selebram Mas Adi Nah Kalau gak kenal Carinya di Brande Masa gak kenal Selebram Ya udah cari di Brande Gitu Tapi pastikan ya Follow Kita follow-nya Jangan kayak saya Follow-nya Makanan sama bulan Jadi Akhirnya ya Brande saya Gak Gak penuh dengan Selebram Gitu Gitu sih Nah follow-nya Yang sesuai dengan Miss market Jadi kalau Mas Adi produknya adalah Gaun Kebaya Coba follow-nya adalah Akun-akun yang jual Kebaya dan gaun Follow-nya fashion designer Follow-nya Selebram Gitu Jadi Brande akan Akan matching Dengan market kita Gitu Kurang lebih Gitu sih Gitu Nah karena saya Online-nya pakai Akun pribadi Agak gini Kalau online shop Insya Allah Agak seperti ini Udah Udah Kita Yuk Gitu Mas Adi Terus Ada lagi Ya Siap Ya Baru Mas Adi Semoga Lancar Follow-nya Nambah Nah Oke Terus Mana tadi Panjang banget sih Wah ini panjang banget Kalau entah Dari atas Bentar ya Itu PP Dari Mbak Kalisa Beauty Itu PP ya Mas Latif Bukan endorse Berarti kita wajib punya Best picture Iya Best picture sih Kalau mau endorse dulu Boleh Microinfluencer kan Endorsenya murah Ratusan ribu Bahkan banyak yang gratis Cuman kita kasih produk Kemudian nanti dipoto Endorse dulu Gak apa-apa Kalau microinfluencer Ini biasanya Lebih murah Karena mencari Microinfluencer Tadi udah Kemudian cari Microinfluencer Lebih dari Satu kali ya Mas Iya Kalau bisa Satu minggu Apa ya Setiap bulan itu Kita mau Petromot berapa kali Misalnya 10 kali Per minggu ya Kita 40 40 Mikro Untuk support apa ya Mas Mas Hasan Untuk apa Untuk naikin follower Sama naikin penerbangan Yang Instant dan murah Ya Dari akun Noret Itu gak Ada yang mainan layar Ya Betul Oh ya Tadi saya Baca sih Jadi Saya belum tahu Ya gitu Boleh mas Minta Ke daftar Influencernya Ya Ya tadi Di screenshot aja Mbak Fin Mbak Fin Di screenshot aja Tadi Saya tunjukin Silahkan Ini market saya Bukan Teman-teman Marketnya apa Lalu marketnya Non-nicol Jangan bagi ini Ini market saya Karena jualannya Nicop Silahkan disini Sudah Oke 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 Kita Rekornya Insya Allah Nanti dibantu Ya Untuk memulai pencarian Terus satu dulu Ya mas Baru nanti Nambah Iya Harus satu dulu sih Kalau enggak ya Caranya adalah Cari di sugesti Itu Atau kita cari Followersnya Celebram Biasanya Cara yang ketiga Mungkin teman-teman Bisa Misalnya tadi Uni Alvi Uni Alvi Selebram akan Follow Selebram Nah ini Kita cek Di sini Follow Selebram Follownya Selebram Ini kita cek Satu-satu Itu kayak gitu Bisa Oke Terus Tapi ya memang betul Harus tahu satu dulu sih Mas ini masih Ngasih produknya juga Iya Produknya Cuman kan Itu bisa balik mas Kalau Seandainya Kita dapat voucher Jadi kita dapat Apa Kita ngasih voucher kan Mereka nukerin Ya kita bisa balik HPP produk Jadi Ya enggak keluar Ya nukerin tiga Dua aja Udah HPP Jadi Ya aman sih Ngasih produk Produk kita sendiri aja Oke Rekord nanti di-share Jam 19 tadi Hari Sabtu Iya Sabtu Malam Ahad Kenapa malam Ahad Karena disitu Banyak orang yang Free Sehingga yang ikut Bisa lebih banyak Gitu ya Karena riset Selebram untuk Belajar Quran Ya belajar Quran Sama kan Hijab Misalnya bisa hijab Kan rata-rata orang Yang deket dengan Al-Quran Rata-rata orang Yang berijab Rata-rata ya Meskumu yang non-berijab pun Banyak yang deket Nah caranya Yang berijab Berijab syari Yang bernikob Dekat dengan Al-Quran Gitu Dia terlihat Ada yang Alhamdulillah Nah Alhamdulillah Sudah Itu platformenya Seminggu per hari Atau Satu hari Langsung 10 Gitu Satu minggu Itu setiap hari Sabtu Malam Itu langsung 10 Gitu Kalau teman-teman Mau hari kerja Gak apa-apa Cuman Resikonya Adalah Enggit semuanya Tidak sebanyak Hari Sabtu Gitu Jadi gak apa-apa Paling ya Selisih-selisih Dikit lah Format Excel-nya Tadi udah Di-screenshot Mas Heider Kemudian Mas mau tanya Berapa persen Engagement yang harus Didapat Dari jumlah followers Ya idealnya Satu sampai Satu koma Tujuh persen Jadi total Jadi kalau followers Kita seratus G Ya rata-rata Lainnya minimal Seribu sampai Seratus Itu menandain Menandain apa Menandain kalau Enggit semuanya bagus Berarti konten kita Kalau Belum segitu Itu berarti Masih bisa Dimaksimalin Biasanya Satu sampai Satu koma Tujuh persen Ini saya ambil Dari beberapa Lembaga riset Dari lima Lima lembaga riset Ini rata-rata Segitu Dan itu Disurvei dari Banyak orang Saya bandingin Saya ambil Tengahnya rata-rata Satu sampai Satu koma Tujuh persen Dari total followers Mas tadi Cara mencari Miklun Kan salah satunya Dilihat dari Beranda Apakah Ada cari lain Tadi Udah Dijawab Aduh Ini ketumpuk lagi Mas Latif Misal Bajet 300 ribu Per bulan Ngaturnya Kalau 300 ribu Berarti Cuma bisa Seminggu sekali Mas Mbak Ken Yara Itu cuma Seminggu sekali Karena biasanya Satu part promo Itu lima Influencer Kalau rata-rata Disayang Biar Biar apa ya Biar Kita langsung Milih pemenang Dan biasanya Momentum Hanya terjadi Di malam ahad Jadi langsung Banyak Jadi Jadi cuma Sebulan Biar Biar sekali Atau Sedua Kalilah Jadi Masing-masing 150 ribu Ngecek followers Biar tidak saling Beririsan Ngecek followers Biar tidak saling Beririsan Ya Mana yang dicari Itu yang beririsan Kalau saya Kenapa ya Karena Biar kesannya Feral Kalau dia Dilihat di A Kemudian Ada giveaway Di B Ada giveaway Di C Jadi kesannya Feral Ini yang dilakukan Atelier Angelina Itu dia Cari yang Dia Pat promote Kebanyak akun Kemudian Setiap kali Dia bisa sampai Dua ribuan Likes Dua ribuan Comment Nah ini juga Saya hampir Mendekati atelier Jadi atelier Ini Aku bisa dapetin 1500 likes Ini Di atelier itu 2000 Nah ini kemarin Saya pat promote Ke 10 Jadi Sama Sama Jadi di atelier Cari yang Beririsan Biar kesannya Feral Kalau kesannya Feral Orang itu Malah tertarik Untuk ikut Lebih banyak Biasanya Nah oke Mas Jelas Terima kasih Kadang Buat banner Giveaway Bingung Atau Mesin cantumin Sarap Di foto Aduh Ini ketumbuh lagi Sering dengar Kalau orang Indonesia Jadung lihat gambar Atau lihat captionnya Ya Kalau mau Lebih detail Ya Bisa punya Kayak saya Tadi Ada Hediahnya Gratis Hediahnya Apa Cek caption Jadi detailnya Ngeceknya Di caption Jadi cantumin Hediahnya Jadi bukan Cuma giveaway Tapi ada Giveaway Kalau saya pakai Gratis ya Biar rapi aja Karena ini kan Kayak gini Kayak piramida Jadi Ada gratis Kemudian Produknya apa Kemudian Cek caption Minimal Ya kayak gini sih Kayak gini Udah cukup Mewakili Oh ini hadiahnya Ini Kalau dia tertarik Dia akan Ikut Gitu Terus Ya Alhamdulillah Barakallah Mbak Liva Siap Mas Ya Teman gue Masih ada Lima Lima menit lagi Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kalau ada yang Ingin ditanyakan Bisa langsung Ditanyakan Gitu Jadi Goalnya apa Goalnya Terbiasa Ngedukasi reseller Jadi selalu ada PR Jadi Apa Teman-teman Goalnya Buat Buat Tabel Ya Kemudian Mulai Promote Setiap Minggu Tapi Pastiin Juga Apa Kontennya Mulai Di Perbagus Kayak tadi Yang saya contohin Di awal Itu Kontennya Kalau bisa Natural Dan ada Engagemennya Kalau di luar Itu jarang Ada Engagemennya Mungkin Karena Udah terbiasa E-commerce Gitu Gitu Terus Ya Kalau presentasi Engagemen Itu Yang Follow Maksudnya Di akun Mikro Invencer Atau Di akun Kita Kalau di akun Mikro Invencer Rata-rata Itu sudah Capek KPI Mbak Windy Jadi 1-1,7% Pasti Biasanya Udah 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 Ketutup Kalau di akun Mikro Tapi Kalau di akun Kita Kadang belum Kenapa Karena akun Kita ini Bukan Akun Pribadi Bukan akun Edukasi Tapi akun Jualan Nah PR-nya adalah Gimana Naikin akun Jualan hingga Sama dengan Akun Mikro Invencer Yang rame Jadi Yang lebih Dipantau Itu di akun Kitanya Kalau di Mikro Rata-rata Udah Udah Terpenuhi Tinggal GPI Tadi Kita Check Inset Follower Aktif Jam Berapa Mas Di IG Akurat Kalau Dari Experience Saya upload Sekian Panjang Maksudnya Saya punya Di Saya itu Ada 7 Akun Jadi Saya langgaran Langsung Ke 7 Akun Itu Dari Inset Nya Adalah Yang Paling Bagus Itu Jam 7 7 Pagi Itu Inset Yang Paling Bagus Dari Pengalaman Saya Dan Closing Rate Jam 7 Pagi Itu Paling Bagus Kalau Malam Itu Jam 7 Malam Kalau Siang Saya Biasanya Content Engagement Jadi Interaksi Karena Siang Biasanya Mereka Tidak Beli Mereka Istirahat Jadi Pas Mereka Istirahat Jangan Dijual Biasanya Mereka Free Panjang Itu Biasanya Pagi Sama Malam Biasanya Mereka Baru Beri Di Waktu Waktu Itu Alhamdulillah Baru Mbak Kalista Semoga Lancar Usahanya Nah Yang Nentukin Harga PP Itu Mereka Iya Ini Jadi Yang Nentukin Mereka Cuma Kita Bisa Nawar Nawarnya Gini Kalau Ada Orang Akun Selebran Bilang Harganya 100 Ribu Tapi 5 Hari Dikip Maksudnya Dikip Itu Tidak Dihapus Selama 5 Hari Nah Kita Bisa Nawar Mbak Boleh Dikip Dikip Jadi Biasanya Boleh Kalau Kipnya Dikurangin Kip Itu Tidak Dihapus Selama Hari Itu Dikurangin Jadi Dua Hari Asal Mulanya Lima Hari Jadi Dua Hari Itu Dikurangin Biasanya Bisa Ditawar Tapi Kalau Dari Awal Sudah Dua Hari Kipnya Jangan Ditawar Cuma Satu Hari Satu Hari Terlalu Mepet Biasanya Minimal Kipnya Dua Hari Tapi Kalau Adanya Satu Hari Gak Apa Gitu Mas Latif Tadi saya Telat Ikutan Zoom Tadi Bareng Ya Mas Latif Di luar Topik Kalau Akun Pindah Ke Private Apa Memang Gak Balik Lagi Ke Bisnis Bisa Asalnya Ditautkan Lagi Sama Facebook Finspec Jadi Bisa Tinggal Beralih Ke Akun Profesional Kemudian Akun Bisnis Pertanyaanku Belum Dijawab Ya Pak Maaf Pak Kalau Kepotong Apa Kelewat Tadi Biasanya Caption Di foto Jualan Banyak Untuk Menjelaskan Isi Buku Bagaimana Cara Menaikan Engagement Karena Kalau Nggak Dijelasin Agak Sulit Buat Carousel Caranya Buat Carousel Jadi Slide Pertama Gambar Bukunya Kemudian Judul Atau Apalah Jadi Kayak Gini Nah Misalkan Ini Ini kan Cuman Nulis Kayak Judul Bukunya Habis itu Dijelasin Jadi Solusinya Buat Carousel Kalau Buku Menurut saya Carousel Bagus Sama Sami PP Apakah Harus Givoy Boleh Bebas Tergantung Goal kita Kalau Goal kita Jualan Ya Bisa Langsung Jualan Cuman Kalau Kita Pack Promotionnya Cuman Sebulan Sekali Brand awarenessnya Tidak Terbentuk Jadi Kalau Goal kita Jualan Itu Kita Pack Promotionnya Jangan Seminggu Sekali Seminggu Tiga Kali Di Akun Yang Sama Jadi Polanya Berbeda Kalau Jualan Karena Kalau Orang Cuman Lihat Sekali Tidak Langsung Beli Biasanya Mereka Berulang Kali Dulu Lihat Baru Beli Ini Skema Di BA Di BA Itu Goalnya Bukan Followers Goalnya Jualan Nah Di BA Itu Biasanya Setiap Hari Upload Nah Berulang Kali Diri Targeting Akhirnya Mereka Baru Beli Jadi Polanya Minimal Tiga Kali Seminggu Itu Di Akun Yang Sama Setiap Pagi Jam Tujuh Kalau Goalnya Jualan Gitu Ya Alhamdulillah Wayaki Mbak Aisyah Saya Mau Nanya Kalau Postingan Karusel Kan Bagus Biasa Interaksinya Belum Tentu Tapi Kenapa Enggak Dipromosikan Di EG Kalau Karusel Itu Menurutku Belum Tentu Juga Kadang Saya Upload Non Karusel Malah Interaksinya Lebih Bagus Misalnya Saya Upload Tentang Hidupan Pibadi Malah Bagus Nah Ini Tiga Ratus Karusel Dua Ratus Lebih Gedean Yang Ini Jadi Belum Tentu Juga Kalau Menurut Saya Ikuti Style Masing Masing Aja Maksud Kalau Teman Teman Produknya Edukasi Ya Perbanyak Al-Rosel Kalau Produknya Fashion Ya Perbanyak Konten Langsung Dipakai Sama Model Kalau Skincare Banyakin Video Pemakaian Jadi Belum Tentu Juga Yang Penting Adalah Kualitas Di Masing Masing Konten Jadi Kalau Kualitas Bagus Saya Cuma Single Image Tapi Bagus Banyak Itu Bisa Penjualan Sama Engagement Gitu Gitu Terus Kenapa Nggak Dipromosikan Kalau dipromosikan Lewat Ads Itu Biasanya Kurang Maksimal Karena Retargeting Itu Bukan Conversion Nggak Bisa Kalau Lewat HP Kemudian Retargeting Lewat Conversion Nggak Bisa Jadi Fitur HP Itu Iklannya Itu Hanya Untuk Menambah Engagement Sama Kunjungan Ke Profil Jadi Orang Yang Ikut Itu Lebih Lebih Universal Jadi Closing Rate Tidak Bisa Terkontrol Karena Orang Yang Suka Interaksi Bukan Orang Yang Suka Belanja Sedangkan Kalau Pagi Facebook Ads Itu Yang Bisa Lihat Itu Adalah Orang Yang Suka Belanja Sama Orang Yang Pernah Mengunjungi Landing Page Kita Yang Sudah Terekam Sama Pixel Lebih Terkontrol Dibanding Kalau Kita Ngeklan Lewat Instagram Langsung Jadi Kenapa Kita Nggak Ngeklan Lewat Instagram Langsung Ya Karena Kalau Cuma Nambah Inges Mana Aja Mana 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 Uangnya Jadi Mending Langsung Kejualan Lewat Facebook Ads Tinggal Dikonekin Mas Lati Pernah Coba Influencer TikTok Belum Karena Saya Baru Bangun TikTok Followers Saya Masih 12 Jadi Saya Belum Reset Dalam Untuk Social TikTok Bukan Social Jadi Jadi Kayak Media Platform Untuk Video Buat Video Nah Itu Belum Sampai Dalam Karena Saya Sekarang Masih Fokus Ke Facebook Instagram Sama Whatsapp Sebelum Itu Tersistemasi Dengan Baik Saya Belum Mau Ke TikTok Jadi Saya Paksikan Dulu Berjalanan Jadi Saya Belum Menyoba TikTok Cuma TikTok Algoritmanya Unik Jadi Kemarin Saya Belajar TikTok Di Youtube Dia Bilang Kalau Misal Saya Nonton Saya Tonton Selama 60 Detik Habis Nanti Semua Follower Saya Bisa Lihat Jadi Bisa Lihat Ketika Saya Nonton Sampai Habis Jadi Kalau Video Teman-teman Ditonton Sama TikTok Yang Udah Checklist Biru Itu Bisa Viral Banget Kenapa Kalau Checklist Biru Nonton Sampai Habis Semua Followernya Juga Lihat Jadi TikTok Interaksinya Tidak Seperti Facebook Lebih Murah Lebih Murah Interaksi Gitu Gitu sih Kalau TikTok Seperti Itu Tapi Saya Belum Bisa Cerita Karena Follower Saya Masih Sedikit Kalau Udah Banyak Saya Cerita Oke Jadi Untuk Konversi Jualan Pasang Di Micro Influencer Minimal Tiga Kali Ya Betul Enggak Harus Jualan Itu Pagi The Best Time Untuk Jualan Deal Maker Itu Biasanya Pagi Hari Kalau Data Itu Setiap Hari Selasa Pagi Sama Kamis Pagi Jadi Saya Sarankan Kalau Mau Launching Itu Hari Selasa Pagi Atau Kamis Pagi Kalau Mau Jualan Selasa Pagi Atau Kamis Pagi Jangan Hari Senin Hari Senin Itu Orang Prodik Saya Share Artikel Di Sosmet Biasanya Agak Siangan Karena Biasanya Agak Turun Kalau Pagi Malah Karena Banyak Orang Prodik Jadi Hari Selasa Sama Kamis Wajib Kalau Sampai Hari Rabu Atau Hari Jumat Itu Jadi Bisa Terserah Tambahnya Yang wajib Sosmet Sama Kamis Aplikasi Message Yang sekaligus DM IG Messenger Di Chat WhatsApp Bisnis Ada Enggak Dan Chat WhatsApp Bisnis Maksudnya Aplikasi Message Untuk DM IG IG Messenger Facebook Maksudnya Gimana Enggak Soalnya Sudah Coba Aplikasi Bisnis Suite Kita Bisa Ngontrol DM DG Sama Messenger Maksudnya Gimana Maksudnya Aplikasi Untuk DM Otomatis Atau Gimana Itu Monggo Silahkan Ditanggap Itu Teman-teman Memang Intinya Aplikasi Sosmet Buat Social Media Sehingga Berfungsi Mendatangkan Traffic Memang Intinya Aplikasi Sosmet Buat Social Media Sehingga Berfungsi Mendatangkan Traffic Ya Kalau Aplikasi Sendiri Ini Instagram Toko Traffic Bagus Belum Jadi Kalau Apa Untuk Traffic Perkaitan Tiga Oke Kalau Untuk Apa Ini Sosial Media Itu Biasanya Apa Sosial Media Ini Aplikasi Biasanya Saya cuma Pake Only Put Aja Sedangkan Untuk Bapur DM Saya Lebih ke Manual Kenapa Karena Jumlahnya Tidak Tidak Sebrutal Dulu Dulu Nge-Broadcast Langsung Banyak Dulu Nge-DM Bisa Banyak Sekarang Bisa Kena Band Jadi Saya Lebih Manual Kalau Sekarang Karena Kebutuhannya Tidak Sebanyak Dulu Kalau Aplikasi Yang saya Pakai Ya Only Untuk Penjatuhan Karena User Interface Lebih Gampang Seles Akan Terjadi Kalau Traffic Tertarget Kira-kira Begitu Ya Tadi Ada Resetnya Kalau Dari Mbak Wening Instagram Toko Traffic Bagus Belum Instagram Toko Saya Belum Setting Terus Belum Cuman Apa Ya Pengalaman Saya Kalau Saya Jualan Heartsell Di Stories Kemudian Apa Ya Heartsell Di Stories Biasanya Swipe up Itu Kecil Tapi Selalu Ada Jadi Pasti Akan Terfilter Ya Namanya Orang Pengen Sosial Media Kemudian Dia Lihat Jualan Pasti Akan Terfilter Dan Itu Mungkin Cuma 10% Orang Yang Sosial Media Lihat Instagram Kita Mungkin Hanya 10% Orang Yang Akan Melihat Instagram Toko Kita Dan Terfilter Lagi 10% Yang Lagi Itu Yang Akan Klik Jadi Biasanya Kayak Gitu Dari Seribu Orang Yang Lihat Stories Yang Closing Sekitar 1% 10% Maksimal 1-10 Biasanya Kalau Saya Tinjau Dari Story Seperti Itu Kalau Conten Hard Selling Memang Tidak Banyak Cuma Ada Closing Biasa Funnel Biasanya Memang Paling Sedikit Oke Thank you Teman-teman Kelihatannya Sudah Selesai Pertanyaannya Alhamdulillah Hari ini Kita belajar Di Jumat Insya Allah Dengan Waktu yang Penuh Dengan Keberkahan Ini Semoga Menjadi Ilmu Yang Berkat Dan Bermanfaat Dan Insya Allah Visi Saya Berdoa Biar Kita Yang Kumpul Di sini Kalah Dipertemukan Di antara Taman-taman Jurgah Ketika kita Permacilis Ilmu Dibu Mari kita Akhiri Thank you Dulu Sama Kang Jajah Sudah Dibantu Kang Jajah Kita Akhiri Dengan Percari Sifar Sepanjang Diket Kali Assalamualaikum Asya